Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita bersama-sama mengandungkan firman Tuhan dan menerima pada pagi hari ini. Sebelumnya kita, Bapak Ibu, saya ajak kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih Bapak Ibu dikasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami dengan tubuh yang sehat, karena penyertaan dan pembahayaan Tuhan. Seperti kami tidak mengandungkan firman-Mu pada atas menerima ini, Tuhan. Urapi firman-Mu, Tuhan, berkati firman-Mu, Tuhan. Bahwa firman-Mu ini menjadi tuntuan hidup kami pada hari ini, Tuhan. Berkati semua yang mendengar firman Tuhan. Tuhan, sedikan satu kekuatan daripada Engkau. Dengan Tuhan Yesus, kami sedangkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian. Sengkai di dalam kehidupan kita bisa mengambil satu musibah, satu kesulitan yang mendadak tiba-tiba datangnya. Pada waktu ada masalah mendatangi kita, bagaimana sikap kita itu? Yang mengajakkan biar kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya dan sabah menanti waktunya Tuhan. Ada satu kisah yang indah sekali, yang terjadi pada waktu dahulu. yang ditulis dalam Injim Markus, pasal lima. Di sini, ayat 21 dengan topik, Yesus menyembuhkan seorang perempuan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sangat berdarahan. Terus sekalian, ayat masnya kita baca, ayat 36. Makus 5 ayat 36, Ketika Yairus masih berbicara dengan datang orang dari keluarga keparumah ibadah itu dan berkata, Anakmu sudah mati, apapun yang lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ayat 36, Tapi Yesus tidak menghilangkan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah itu, Jangan takut percaya saja. Ya sudah, ini kisahnya Bapak Ibu ya. Ada kepala rumah ibadah namanya itu Koneus. Dia anaknya sakit keras dan sampai mati. Dia berhak untuk datang kepada Tuhan. Tuhan minta datang untuk mendoakan anaknya. Tapi saudara, kalau Yesus itu, waktu belajaran itu banyak orang yang minta tolong ya. Dikering banyak orang. Sehingga Tuhan tidak belajaran langsung, tapi berhenti-henti dan menyembuhkan orang-orang. Sehingga pada waktu dipanggai sampai dengan, sampai tiba ketepannya Yesus, Makan waktu 4 hari. Menyembuhkan macam-macam orang ya. Salah satunya pada orang perempuan yang pada 12 tahun, Di tengah-tengah itu juga disembuhkan oleh Tuhan. Nah, pada waktu yang sampai ke rumahnya Koneus itu, Anaknya sudah mati, saudara-saudara. Tapi Koneus tidak berubah imannya. Tetap berharap pada Yesus. Seringkali kita kalau menganggai pendeta, Tidak tolong didoakan apa bagaimana Beruntanya masih sibuk atau apa acara, Datangnya setiap hari. Oh, sudah maaf-maaf. Tidak nunggu sabar, saudara. Tapi Bapak Koneus ini tidak, Tidak maaf-maaf. Tetap percaya dan berharap pada Yesus. Dia menunggu setiap empat hari. Dan sampai anaknya mati. Tapi Bapak Koneus ini tetap setia. Bapak Yairus tetap setia. Dan dia menunggu sampai Tuhan datang. Wah biasa. Anaknya sudah mati. Tapi Tuhan tetap datang kepadanya. Biapun sama manusia terhambat. Tapi Bapak Yairus ini tetap datang berharap pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan menguatkan kita, saudara ya. Orang-orang mengemahkan imannya. Dekat anakmu sudah mati. Apa penghubungnya lagi? Menyusah-nyusahkan guru. Tapi Yesus berkata, Yesus tidak menghiraukan perkataan itu. Dan berkata kepada kepama ibadat, kepada Yairus. Jangan takut percaya saja. Jadi mantan ini adalah, Jangan takut percaya saja. Bapak Ibu sekali-kali-kali mengahami satu kesunggitan. Jangan takut percaya. Jangan takut percaya dengan Yesus. Dengan sahabat menunggu waktunya Yesus. Pasti Yesus akan datang mengolong kita. Ya, saudara ya. Kemudian apa, saudara? Yesus tidak menghiraukan. Ayat 41 dikatakan bagaimana? Lalu dipegangnya ke tangan anak itu dan katanya, Tahi takum yang berarti, Hai anakku, Aku berkata kepadamu, Bangunlah. Seketak itu juga anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan. Sebab umumnya sudah 12 tahun, Semua orang yang hadir tak ngetakjub. Nah, saudara ya. Tuhan tidak menghiraukan omongan orang banyak itu, Tapi Tuhan tetap menerjakan. Tiba di kemampuan dari batu dan masuk. Dikasihnya dikatakan, Sudah itu masuk ke Pak Ia berkata kepada orang itu, Mengapa kamu ibut-ibu dan menangis? Anak itu tidak mati, Tapi tidur, kata Tuhan. Dan mereka itu menertawarkan dia. Maka di usia semua orang itu, Di bayang ayahnya dan ibunya, Dan mereka bersama-sama dengan Yesus, Kemah sama itu. Dipegangnya anak itu katanya, Tahi takum, Yang berarti anak aku berkata kepadamu, Bangunlah, Saudara sekalian. Orang-orang itu mengemakan imannya. Bercuma sudah mati. Tapi orang tuanya ini tetap berharap percaya. Dan berhaya diajak berdua, Orang tua dan Yesus masuk ke situ, Dan mucijat dijadikan, Saudara ya. Terjadi apa yang tak mustahil bagi manusia, Tidak mustahil bagi Tuhan. Tetap setia ya, Dikandakan bangkit dan hidup, Maha 41. Anak itu jadi hidup, Bangun ya, Saudara ya. Sudah. Sekarang ini, Sudah kadang-kadang kita mempunyai Masalah yang susah, Mungkin tidak bisa dipikirkan manusia. Dan kuahnya, Notok sudah. Sudah jangan kuatir. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya saja, Pasti jadi ya. Mungkin, Saudara, Bapak-Ibu kuatir akan masa depan, Keseluritan bagaimana, Berita-berita dunia menakutkan, Ada bencana, Ada wabah, Dan sebagainya macam. Adanya krisis ekonomi, Dan sebagainya macam. Itu manusia membagi, Itu omongan banyak orang yang membuat kita, Kuatir iman kita. Tapi Tuhan mengatakan, Jangan takut percaya saja. Mungkin kebutuhan hidup, Saya, Waduh, Sekarang meningkat, Kebutuhan meningkat, Mencahai penghasilan susah, Sudah, Jangan takut. Sudah, Ketakunya, Yesus yang bisa, Memelihara, Sudah dan saya. Mungkin, Kuat yang kesehatan, Sakit-sakit, Dan badan lemah, Jangan takut. Biar Tuhan, Biar kesembuhan, Sudah dan saya. Mungkin sudah, Kita kuatir, Akan pengayanan kita, Bagaimana, Kita mengatakan siapa sudah? Main Tuhan. Aja dan segera saja. Jangan kuatir. Tuhan, Pasti, Membekati pengayanan saudara sekaya. Kuatir akan anak-anak, Bagaimana sekolahnya. Jangan kuatir sudah. Tuhan menyertai anak saudara. Akan dapat pendidikan yang indah, Sesuai dengan keindahnya. Sudah, Kuatiran itu, Membuat apa? Membuat kita, Tidak bisa happy, Tidak bisa bekerja, Tidak bisa berpikir dengan baik. Biar percaya kepada Tuhan Yesus, Yang bisa, Mengakukan mucizat apapun juga, Sudah sekalian. Saat ini, Kalau kita ada keadaan kesulitan, Di bawah, Terjepit, Tapi tangan Tuhan, Bisa, Menohon saudara dan saya. Mucizat tidak, Tidak berhenti. Mucizat Tuhan, Dua sampai sama, Sudah tidak berubah, Dua sampai sama, Sudah sekalian. Janganlah kita, Kuatir ya. Kuatiran sudah, Dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kuatiran, Dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menang, Saudara dan Yesus sudah harus menang, Sudah sekalian ya. Tuhan Yesus sudah menang, Kita anak umatnya, Harus ikut menang, Bersama Tuhan. Jangan kita, Dipikiran-pikiran kita, Jadi negatif, Dengan ketakutan, Kuatir ini, Dan kuatir itu. Semua, Tidak bisa menolong, Saudara sekalian. Tapi, Hanya percaya pada Yesus, Yang bisa, Menolong kita. Apapun yang kita hadapi, Tidak bisa khawatir. Terus berdoa, Memohon, Pasti, Kuasa Tuhan, Kasihnya, Akan menolong dengan suaraan saya. Ini saya mengatakan, Kitab Nabi Yesus, Tangan Tuhan tidak kurang panjang, Untuk menolong suaraan saya. Biar hati kita, Yang terus menolong, Dengan sabar, Berharap kepada Tuhan. Pasti, Dengan menolong suaraan saya. Apapun yang terjadi, Kalau bersama Tuhan, Kita akan dapat kemenangan, Lepas kemenangan. Terus sukacita, Yang besar, Saudara. Jadi, Biar hidup kita, Jangan hidup dengan, Kuatir, Takut ini, Tapi, Hidup dengan percaya. Bapak Yahus ini, Percaya. Oh, Percaya, Biar orang sudah mati, Manusia tidak mungkin, Tapi, Dia sudah datang, Hidup, Saudara sekalian, Ya. Bapak Ibu, Bahaya ini, Kita tetap percaya, Penuh. Apa yang terjadi, Yesus, Bisa menolong, Saudara dan saya, Ya. Biar kita tetap setia, Kepada Tuhan, Hari-hari ini, Tetap berharap kepadanya. Terima kasih, Dan berkati, Bapak Sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan, Bapak Feman, Pada hari ini, Tuhan. Atau kami, Tuhan, Tetap setia, Kepada-Mu, Tuhan. Tambahkan iman percaya kami, Tuhan. Kuatkan iman percaya kami, Tuhan. Menghadapi segala macam, Masalah di dunia ini, Tuhan. Biar iman kami, Tidak menurun, Tidak runtuh. Tapi iman kami tetap setia, Kepada Tuhan, Dan berharap kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Padahal percaya kepada Tuhan, Iman yang kami, Kepada Tuhan kami akan dikuatkan, Dipulikan, Dan dibuat kemenangan bersama Yesus. Berkati semua anak-anakmu, Yang berharap Tuhan. Ini Tuhan, Apa yang terjadi, Masalah apa yang terjadi, Biar anak-anak terperhatap kepada Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan sanggup menolong, Setiap anak-anakmu, Tuhan yang percaya dan setia, Beriman kepada Tuhan. Dama Tuhan Yesus, Kepada Tuhan Yesus, Amin.